Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah Hari ini kita panjatkan buji syukur pada Allah SWT Yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya kepada kita semuanya Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Kita bisa bertatap maya dalam rangka talabul ilmi Subhanallah, barokah, semoga barokah, barokah Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad, salallahu alaihi wassalam setelah keluarga dan para sahabatnya Insya Allah kita semua yang hadir Yang dalam hal ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Alhamdulillah Pemirsa TV One Rahimah Kumulah Alhamdulillah hari ini Tema kita adalah tentang Rumus rumah tangga bahagia Rumus rumah tangga yang bahagia Subhanallah Ternyata rumah tangga yang bahagia itu ada rumusnya Ada, Alhamdulillah Dan tujuan kita menikah dulu ya Kita menikah pasti ingin bahagia Subhanallah Keutamaan Keutamaan atau tujuan menikah yang luar biasa Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan Semua orang menginginkan keberkahan Itu salah satu diantaranya adalah Membina rumah tangga yang bahagia Membina rumah tangga yang bahagia Tentu harapan semua orang Tentu semua orang ingin rumah tangga bahagia Rumah tangganya bahagia Itulah ketenangan dalam rumah tangga Makanya dikatakan Allah SWT berfirman Dalam surat Arum ayat 21 Disebutkan bahwa Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Aku ciptakan Istri-istri dari jenis kamu sendiri Supaya kamu cenderung Merasa tenteram bersamanya Dan berpasang-pasangan Jadi intinya Menikah itu adalah Mencari kebahagiaan Mencari ketenangan hidup Mencari pasangan yang Yang sesuai dengan harapan Dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan Agar kita saling mengenal Bahkan di dalam surat Al-Hujarat Ayat 13 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhannas Inna halaknakum min zakare wa ungsah Wajialnakum su'ubah wa quba ila lita'arufu Inna akromakum inda Allahi atskokum Inna allaha alimun khobi wa Allah Subhanahu wa lata Wahai manusia Ya Ayyuhannas Wahai manusia Sungguhnya aku telah menciptakan Dari kalian Dari seorang laki-laki Dan perempuan Tujuannya adalah Supaya kamu saling mengenal Dikatakan berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Tujuannya adalah Supaya saling menal Saling menal Satu dengan yang lain Kalau sudah kenal Maka ada rasa senang Kemudian ada rasa care Ada jatuh hati Kemudian Timbulah rasa keinginan Untuk membina rumah tangga Membina rumah tangga Dengan apa Dengan orang atau pasangan Atau yang sesuai dengan harapannya Itu yang berpasang-pasangan tadi Inna akromakum inda Allahi atskokum Dikatakan bahwa sesungguhnya Orang-orang yang mulia di sisi Allah Adalah orang-orang yang Bertakwa di antara kamu Subhanallah Orang-orang yang bertakwa di antara kamu Adalah orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang senantiasa istiqomah Itulah kebahagiaan dan keberkahan Dalam rumah tangga Mencari kebahagiaan Mencari pasangan-pasangan Yang bisa membahagiakan kita Menyenangkan hati Sendirung kita tenteram Berada di sisinya Masya Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi maha mengenal Inna Inna Allah Alimun khabir Sesungguh Allah maha mengetahui Dan lagi maha mengenal Mengenal Dan mengetahui Apa yang baik Dan apa yang tidak baik Allah memberikan pasangan kita Artinya Allah memberikan keberkahan Dan kebahagiaan buat kita Sehingga kita diberikan Pasangan yang soleh Dan pasangan yang soleha Sehingga kita merasa bahagia Dan tenteram bersamanya Subhanallah Itu tujuan rumah tangga Salah satunya Dan yang lain adalah Mengikuti sunnah rasul Tujuan menikah adalah Mengikuti sunnah rasul Maka dikatakan Anikahu min sunati Faman rogi baan sunati Fala isamini Subhanallah Apa Nikah adalah sunahku Barang siapa yang tidak menyukai Menikah Berarti dia bukan termasuk Golonganku Subhanallah Ini dikatakan termasuk Kebahagiaan ya Rumus rumah tangga Bagaimana caranya Agar rumah tangga kita bahagia Tenang Dan tentera Maka itu ada rumusnya Rumusnya ada dua Yaitu Rumus lahir Riah dan rumus batinia Rumus lahir Riah diantaranya Selalu tersenyum Di hadapan pasanganmu Meskipun ekonomi pas-pasan Banyak tersenyum aja Udah Meskipun ekonomi pas-pasan Udah biarin aja Kita tersenyum aja Pokoknya Tersenyum aja Karena apa Karena senyum itu adalah Membawa keberkahan Senyum itu membawa kemuliaan Membawa kesenangan Dan membawa ketenteraman Di hadapan suami kita Insya Allah tenang Jangan suami pulang kerja Monyong Dan sebagainya Ujibullah menjalih Istri Lama ke pasar Pulang-pelang monyong Padahal di pasar kita Antri luar biasa Dan sebagainya Ditanyakan Subhanallah Itulah karakter seseorang Itu adalah rumus Rumah tangga bahagia Secara lahir Dan rumusnya adalah Mem Bisa diimplementasikan Kedalam huruf mem Mem Insya Allah ya Mem Tabas sumu kafi Kata Nabi Tabas sumu kafi Wajihika ahika sodakoh Senyum manismu Di hadapan saudaramu Adalah sedekah Luar biasa Tabas sumu Luar biasa Senyum manismu Di hadapan saudaramu Ini senyum manismu Di hadapan suamimu Adalah sedekah Luar biasa Senyum Implementasikan Kalau kita di saudara Tapi kalau ke dalam rumah tangga Ke suami Insya Allah berkah semuanya Berkah dunia akhirat Dan rumus yang kedua Yaitu rumus batiniyah Rumus batiniyah Kita harus bisa menciptakan Sejuta asmara Kalau kita Mempunyai sejuta asmara Kalau kita ingin bahagia rumah tangga Maka kita harus memiliki Sejuta asmara Apa itu sejuta asmara? Itu rumus rumah tangga bahagia Sejuta asmara Itu yang ulin punya Subhanallah Alhamdulillah Rumus itu Se Kita implementasikan Se Se nya adalah Setia Setia Suami istri Kalau ada kesetiaan Maka hati menjadi senang Senang Rasanya senang Kalau kita sudah senang Maka hati ini rasanya Sejuk Luar biasa Sejuk Sejuk rasanya Karena apa? Karena Pasangan kita adalah setia Sebuah hati Ada dusta diantara kita Tidak ada dusta diantara pasangan Selalu Apa? Menjaga Menjaga kepercayaan masing-masing Setia Dimanapun dia berada Kita untuk suami Dan suami untuk kita Insya Allah Keberkahan itu ada Meskipun hidup kita pas-pasan Tapi kalau pasangan Saling membahagiakan Saling menyenangkan Insya Allah berkah Senyum Sejuk Kalau sudah senang Maka sejuk hati ini Hati senang Sejuk akan menimbulkan Suatu kebahagiaan Luar biasa Bahagiannya luar biasa Yang kedua adalah Sejuk Jujur Jujurnya adalah jujur Tidak ada Jangan ada dusta diantara Pasangan Jangan ada dusta diantara kita Maka kebahagiaan akan diikuti Tidak usah dusta Jangan dusta Apapun jujur terhadap suami Jujur terhadap istri Insya Allah kita akan mendatangkan keberkahan Kesenangan dalam rumah tangga Saling jujur Saling mengasihi Saling memiliki Saling membahagiakan Insya Allah berkah Berkah dunia Berkah akhirat Tak Taknya adalah taat Taat Keberkahan rumah tangga Dibangun dengan ketaatan Kebahagiaan rumah tangga Dibangun ketaatan Dengan ketaatan kepada Allah SWT Kedekatan diri kepada Allah SWT Insya Allah rumah tangga kita akan aman Allah ridho Orang keluarga ridho Orang tua ridho Suami ridho Istri ridho Insya Allah rumah tangga kita akan selamat dunia Selamat akhirat Tak Dengan ketaatan kita kepada Allah SWT Selalu kita beribadah Tidak boleh meninggalkan ibadah Karena ibadah itu adalah bekal Yang bakal kita bawa kepada Allah SWT Kembali kepada Allah SWT Wa ta'ala Ta As Asnya adalah asakinah 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 adalah ketenteraman Ketenangan Maka dikatakan Ditaskunu ilaiha Rumah tangga Membangun rumah tangga Tujuannya adalah Salah satunya adalah Mencari ketenangan Ketenteraman Ditaskunu ilaiha Dan aku jadikan diantara kali adalah Saling mengasihi Saling mengasihi Saling menyayangi Supaya ada ketenteraman Kalau sudah tenteram Sakimah Maka ketenang Tenang Batin kita menjadi tenang Rumah tangga akan tenteram Bahagia rasanya Sehingga Apa yang kita Tuju Yaitu Mencari kebahagiaan Dalam sebuah rumah tangga Tujuannya tercapai Subhanallah 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 Alhamdulillah Selanjutnya adalah Asma Dikatakan ma Sejuta asma Manya adalah Mawadah 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 Artinya adalah Cinta kasih Saling mencintai Di antara pasangan Saling menyayangi Insya Allah Allah berkah Cinta Orang kalau sudah cinta Di segalanya untuk dia Untukmu segalanya Lalu dia Cintaku Saya konyong Konyong Kodur Subhanallah Cinta yang benar-benar Cinta Luar biasa Cinta yang sangat Tapi ingat Cinta boleh kepada anak Cinta boleh kepada suami Tapi tidak boleh Melebihi cinta kepada Allah Dan tidak boleh Melebihi cinta kita Kepada Rasulullah S.A.W Cinta kepada Allah Insya Allah Kita akan selamat Dunia akhirat Cinta kepada Nabi Insya Allah Kita akan berkah Cinta kepada suami Lakukan seadanya Seperti adanya Kepada anak-anak Seperti apa adanya Jangan melebihi Cinta-cinta kita Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W Insya Allah Berkah dunia Insya Allah Berkah akhirat Ra Sekarang Ranya adalah rahmah Atau rahmat Rahmat artinya adalah kasih sayang Rumah tangga yang dibangun dengan kasih dan sayang Yang diawali dibangun dengan kasih sayang Insya Allah Akan menimbulkan keberkahan Akan menimbulkan keselamatan Akan menimbulkan ketenangan Berkah dunia akhirat Selamat dunia akhirat Insya Allah Nah kalau semuanya sejuta asmalah sudah kita lakukan Maka bonusnya adalah BMW Bahagia Mawadah Warohma Subhanallah Insya Allah bahagia kita raih semuanya Insya Allah selamat dunia Selamat akhirat Dan Kebahagiaan rumah tangga Ingat bahwa Pemerintah TV Kebahagiaan rumah tangga itu bisa dibangun hanya empat hal Empat hal Pertama Dibangun dengan spiritualnya Spiritual Kebahagiaan rumah tangga dibangun dengan spiritual Wajib dibangun itu Spiritual kita wajib Apa itu spiritual? Yaitu Spiritual adalah kedekatan kita Kepada Allah SWT Ciptakan kedekatan kita kepada Allah SWT Supaya Allah mengasihi kita Taat kepada Allah SWT Supaya Allah ridho Supaya Allah ridho Nah Kalau udah ridho Insya Allah berkah semuanya Apa yang kita inginkan Insya Allah terkabul Amin Ya Rabbil Alamin Dan tantangannya adalah Mu'asyarah bil ma'ruf Mu'asyarah bil ma'ruf Yaitu saling Saling menghargai Saling Saling berpasang-pasangan Artinya Kita selalu Kompak dengan pasangan kita Selalu kompak dengan pasangan kita Selalu kompak dengan orang-orang yang kita cinta Pasangan kita terutama Kita harus kompak dengan mu'asyarah bil ma'ruf Insya Allah dengan kekompakan kita Akan membawa kemudahan Membawa keselamatan Membawa keberkahan Membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita Subhanallah Suma Alhamdulillah Seterusnya adalah Dikatakan bahwa Keberkahan atau ketahanan dalam rumah tangga Dibangun dengan Fisik 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 kita harus sehat Fisik kita harus kuat Supaya dalam Melaksanakan Tugas-tugas kita Dalam rumah tangga Selalu tenang dan bahagia Sebagai seorang istri Terlalu berani juga tidak bagus Sebagai seorang suami Terlalu penakut juga tidak boleh Tidak bagus Karena penakut Sebagai seorang suami penakut Masa Mau pipis aja Membangunin istri Minta dianterin Masa Al-Jubillah Menyalik Nah itu juga tidak bagus Karena apa? Karena Akan dikatakan nanti ada Pas sutri Al-Jubillah Jangan sampai itu Pas sutri Pasangan suami istri Ada juga yang Suami takut istri Al-Jubillah Menyalik Jangan sampai itu terjadi Suami adalah imam Tidak boleh takut Kepada istrinya Justru Kalau Istri yang harus Taat pada suami Bukan takut Tapi taat Patuh Kalau udah patuh itu Semua udah Mencapai Semua udah Apa udah Terkabul Udah tercover Semuanya Bahwa Istri Tugasnya adalah Taat pada suami Menjalankan perintah suami Dan sebaiknya Suami adalah imam Harus tegas Harus tegas terhadap Istri-istrinya Jangan sampai Ada apa-apa Suami yang kerja Tapi semuanya Bilang ke suami Akhirnya Suami terbatas Geraknya tidak Tidak apa Tidak normal Dan sebagainya Mau berbagi ke orang tua Ijin sama istri Dan sebagainya Itu tidak dibenarkan Suami adalah imam Kalau mau berbagi Kepada keluarga Kepada orang tua Tidak wajib Ijin sama istri Boleh Bermusyawarah Boleh Tapi kalau istri Tidak mengizinkan Suami tetap bisa jalan Karena suami adalah imam Suami adalah imam Dan sebaliknya Istri Apabila dia tidak bekerja Apabila ingin Memberikan Sesuatu kepada orang tuanya Maka dia Apalagi ingin berbagi Dengan materi Kepada orang tuanya Maka dia harus Ijin suami Kalau dia tidak Ijin suami Maka Sedekah Atau pahalanya Itu untuk suami Tapi kalau suami Sudah mengizinkan Insya Allah Dua-duanya Akan mendapatkan pahala Tetapi kalau istri bekerja Dan hasilnya diberikan Atau di sebagian Disisihkan untuk Orang tuanya Maka tidak wajib Ijin kepada suami Tetapi kalau harta Yang diperoleh oleh suami Itu istrinya Kemudian Berbagi ke orang tuanya Harus izin dengan suami Subhanallah Kemudian ketahanan rumah tangga Yang ketiga Adalah Sosial Sosial Cara sosial Kalau anak ingin Tidak main HP Lihat emaknya Emaknya main HP Mulu Anaknya main HP Tidak boleh Maka tidak akan bisa Emak melarang Bapak melarang Anaknya supaya Tidak main HP Tidak bisa Kenapa Karena Ada contohnya Sudah ada toladang Emak saja main HP Ada meds Semua dikuasai Ada WA Ada Instagram Ada TikTok Yang sekarang baru Emaknya semuanya bisa Akhirnya sibuk Dengan medsosnya Akhirnya anaknya terlantar Keluarganya terlantar Kemudian anak Teriak-teriak Anaknya tidak mau belajar Anaknya main HP melulu Mamaknya teriak-teriak Karena Anaknya Sudah melihat Ada contohnya Itu mamaknya Main HP terus Anaknya tidak bisa dilarang Anak sekarang Lebih pintar daripada Maksudnya Subhanallah Kalau anak Kepengen sholat Rajin di masjid Maka lihat Bapaknya Bapaknya lah Rajin gak Bapaknya sholat Bapaknya rajin gak Ke ibadah ke masjid Kalau bapak ibunya Bapaknya gak pernah Ibadah ke masjid Gak pernah sholat ke masjid Jangan berharap Anak-anaknya Mau untuk beribadah ke masjid Ya ada Cuma tidak Tidak semuanya Paling sebagian saja Maka dari itu Kalau kita berikan toladan Bahwa Kalau kita ingin anak Kita tidak main HP melulu Maknya harus bisa Memanage waktu Ya Pekerjakan Dahulukan pekerjaan Jangan kita Main HP Main medsos Tapi kerjaannya tertunda Kerjaannya terabaikan Dan anak-anaknya terlantar Harusnya udah masak Harusnya udah Bebenah rumah Tapi ternyata Sibuk dengan medsosnya Karena udah kecanduan Na'udzubillah Ini Jalik Kemudian Lihat juga anak suami Suami kita Di Ayah Terutama sang ayah Supaya Memberikan toladan Agar anak-anak kita Menjadi anak yang Cinta dengan masjid Cinta dengan musholah Cinta dengan tempat-tempat ibadah Maka berikan contoh Ayah Yaitu ayah memberikan contoh Agar selantiasa Apa Memberikan Mengajak Atau mengajak Atau memberikan contoh Mengajak anak-anaknya Untuk selalu bisa Beribadah di masjid Beribadah di musholah Dan sebagainya Agar anak Kita bisa mencontoh Meniru Kelakuan orang tua Meniru perbuatan orang tua Yang lebih taat Seneng ke tempat-tempat ibadah Seneng ke tempat-tempat Apa Yang Sifatnya sosial Maka anak akan mengikuti Anak akan mengikuti Subhanallah Kemudian diajarkan Misalnya Ajarkan kepada anak Mau makan Itu sosial Untuk sosial Mau makan Bagaimana baca doa Mau keluar rumah Baca doa Mau masuk rumah Baca doa Mau tidur Membaca doa Dan itu diajarkan Kepada anak Bagaimana mengajarkan Waktu-waktu yang enak Yang indah Untuk menerima pelajaran Di antaranya Waktu kita makan Waktu kita makan Sambil ngobrol Kita makan Sambil memberikan nasihat Kepada anak-anak kita Supaya anak-anak kita terbiasa Ayo waktu makan Ayah pimpin doa Ayo si kakak pimpin doa Itu termasuk bagian Dari pelajaran Yang Apa Yang diberikan Kepada orang tua Tapi Memberikannya Cuman taladan saja Dipraktekkan saja Itu justru itu yang Cepat Masuk ke dalam Pemikiran anak Dan cepat Diimplementasikan Dalam kehidupan Sehari-harinya Itulah doa Diajarkan dari kecil Supaya Makanya dari kecil Diajarkan pada anak-anak kita Doa Misalnya Rabbana Hablana Min azwajina Wadurriyatinaku Rota'ain Wajialna Limutakina Imamah Wahai Allah Jadikanlah Anak-anakku Istri-istriku Sebagai penyejuk Mata Saat memandang Subhanallah Dan jadikan Pemimpin bagi orang-orang Yang bertakwa Insyaallah Dengan doa-doa itu Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang terbiasa Sehingga Sifat sosialnya Akan muncul Sifat sosialnya Akan muncul Dengan Kesadaran sendiri Dia juga Senang Untuk Maju Senang untuk Maju ke depan Dalam rangka Tentang Peribadatan Misalnya Ngaji Dia suka Misalnya ada lomba-lomba Anak suka Maju Akhirnya semangat Dengan apa yang sudah dibisa Apa yang sudah dimampu Dia semangat Mau Kan banyak juga Saudaraku Orang yang Anak yang tidak Tidak suka Misalnya Udah menghafalkan Ini ayat Ini Apa Ilmu yang mempunyai ilmu Keahlian Tapi saat disuruh Tapi saat disuruh Maju Dia tidak Mampu Dia tidak Tidak Mau Karena tidak Terbiasa Karena sifat sosialnya Belum muncul Maka tanamkan sifat sosial Dalam rumah tangga kita Supaya rumah tangga kita Mampu bertahan Mampu berjuang Mampu untuk Apa Mengimplementisikan Ilmu-ilmu kita Apa Toladan-toladan Yang kita bisa berikan Kepada anak-anak kita Agar anak-anak kita Semuanya Bisa Menjadi Anak-anak yang Berkah ilmunya Berkah Sifatnya Akhlaknya bagus Dan sebagainya Sosial Jadi ketahanan rumah tangga Dibangun dengan sosial Kemudian yang ke Empat Yaitu ketahanan rumah tangga Dibangun dengan psikologi 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 kita Bagaimana caranya Agar anak-anak kita Mau berbagi Mau Apa Kejiwaan kita Agar tenang Anak-anak kita Mudah diajari Anak-anak kita Mudah menerima ilmu Mudah menerima Keberkahan Dan menerima Kebahagiaan Apa Mensyukuri Kebahagiaan Apa yang sudah diberi Dan psikologinya Kejiwaannya itu Menjadi tenang Tidak labil Tidak labil Dan jangan sekali-kali Membentak anak Na'udzubillah Karena Otak batangnya Akan menjadi keras Sehingga Akan membuat Anak tersebut Selalu Membangkang kepada orang tua Karena otak batangnya Teras dan sehingga Mereka melawan Cenderung untuk melawan Cenderung untuk Membangkang terhadap Perintah-perintah orang tua Karena itu Kita ajarkan rumah tangga kita Dalam rumah tangga kita Supaya rumah tangga kita Bertahan dengan baik Maka insya Allah Dengan ketahanan rumah tangga itu Insya Allah kita akan berkah Jadi intinya Ketahanan rumah tangga itu Adalah Apa Rumah tangga yang bahagia Ketahanan rumah tangga Dibangun dengan empat hal Satu Yaitu Ketahanan spiritual Yang kedua Ketahanan fisik Dan yang keempat Yang ketiga adalah Ketahanan sosial Yang keempat adalah Ketahanan psikologi Insya Allah Dengan ketahanan-ketahanan itu Kita akan berkah dunia Berkah akhirat Dan Rumus rumah tangga yang bahagia Di antaranya adalah Sejuta asmara Sesenyum Setia Jujur Taknya adalah taat Asnya adalah asakinah Raknya adalah Rahmat Maknya adalah Mahabah Adalah cinta kasih Sehingga kalau Ke Sejuta asmara kita Sudah lakukan Maka bonusnya adalah BMW Bahagia Mawadah Dan warohmah Insya Allah Barokah Pemirsa TV Warahimah Alhamdulillah Kajian kita Pada hari ini Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat Walafiat Barokah ilmu kita Barokah Rejeki kita Amin Tetap jaga kesehatan Prokes kita Ya Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Dan sebagainya Supaya kita selalu sehat Walafiat Terhindar dari berbagai macam Ujian dan cobaan Penyakit Dan sebagainya Kita selamat dunia Selamat akhirat Bahagia rumah tangga kita Amin Ya Rabbal Alamin Baik kita tutup Dengan membaca doa Kaparatul Majelis Bismillahirrohmanirrohim Subhanaka Allah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ila'anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Berkah semuanya Berkah dunia Berkah akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Dikatakan bahwa Kita semua adalah Makhluk sosial Insya Allah Dengan keberkahan Kita memberikan Apa Memberikan pelajaran Pelajaran Yang sifatnya Membahagia rumah tangga Membahagiakan Apa Untuk keluarga kita Yang kita cintai Insya Allah Selamat Bahagia dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Selantiasa menjaga kita Memberikan keberkahan Dan keselamatan Dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Bilahi taufiq walidayah Wa'akumikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh